Hey guys, halo semuanya disini pertama aku menggunakan NAPCE sebelum persiapan makeup terus lanjut aku menggunakan yang namanya day cream dari Wardah teman-teman dengan SPF 35++ oke saya ratakan day creamnya dan aku baru pertama kali menggunakan day cream ini teman-teman dan aku merasa cocok ya mungkin satu bulan ini ya aku mencoba menggunakannya lanjut disini aku memakai foundation ini dari Wardah juga teman-teman from Wardah terus aku aplikasikan ke wajah juga dan aku juga suka dengan foundationnya alas bedak dari Wardah ini ya teman-teman ini warna yang shadenya yang paling terang teman-teman karena sesuai dengan aku menyesuaikan dengan kulit tone kulit aku seperti itu terus aku menggunakan beauty blender untuk meratakan foundationnya teman-teman next selanjut aku menggunakan concealer dari Wardah juga dan ini warna yang paling terang ya teman-teman warna yang paling terang shadenya menyesuaikan dengan foundationnya jadi ini setingkat lebih terang dari foundationnya supaya menonjolkan apa namanya bagian-bagian area wajah yang ingin di highlight seperti itu oke dan aku menggunakan beauty blender lagi teman-teman untuk meratakan concealer supaya apa namanya bagus nah disini next aku menggunakan contour contouring ya contour wajah area pipi untuk gradasi warna ya hidung supaya kelihatan lebih lebih tinggi seperti itu kemudian area alis juga lipis alis gitu ya agar tercipta gradasi di wajah seperti itu teman-teman dan di ratakan lagi dengan beauty blender next lanjut aku menggunakan lip cream ini sebenarnya lipstick aku fungsikan sebagai apa namanya prona wajah blush on liquid blush on jadi dia bisa berfungsi sebagai liquid blush on juga ini dari new skin lip cream new color from new skin teman-teman by new skin terus lanjut lanjut make up forever saya mengambil apa namanya untuk shading ya untuk contour apa namanya bronzer gitu untuk area pipi dahi terus juga untuk area hidung ya untuk memperjelas apa namanya gradasi warna supaya hidung kelihatan lebih tinggi seperti itu teman-teman karena berhubung hidung saya disini down to earth jadi kita bikin efek supaya hidung terlihat mancung seperti itu teman-teman oke jangan lupa area alis dan untuk bedak tabur saya menggunakan bedak tabur dari lorea lorea l'oreal paris gitu ya ini alas bedaknya shadenya kalau gak salah satu tingkat lebih lebih apa namanya satu tingkat lebih rendah shadenya dari tone kulit aku sebenarnya teman-teman jadi aku menggunakannya cukup sedikit saja karena tadi foundation dan concealernya lumayan terang ya teman-teman jadi ini aku mengcombine aja lanjut ini aku menggunakan blush on apa namanya blush on krim bukan krim ya lebih kayak bedak padat gitu padat blush on bukan krim ya padat gitu teman-teman kayak serbuk gitu untuk daerah pipi terus lanjut ini untuk alis aku sisir dulu eyebrow-nya terus kita lukis ya kita bingkai seperti itu alisnya karena disini apa namanya alis aku rambut-rambutnya kebetulan sengaja aku tumbuhkan teman-teman lanjut disini aku menggunakan concealer lagi tadi dari wardah ya untuk membinkai apa namanya membentuk tadi ya bentukan alisnya supaya rapih lalu lanjut mascara alis ini warna brown seperti itu teman-teman persis seperti warna hijab yang aku pakai jadi tidak kelihatan begitu galak gitu ya alisnya kita menggunakan terus selanjut disini aku menggunakan eyeshadow dari pink blush teman-teman aku suka banget dengan warna-warnanya cantik banget dia ada kayak coklat muda dan merah marun gitu merah bata gitu aku combine ya ini pertama aku menggunakan warna coklat dulu teman-teman itu warnanya itu pigmented banget lanjut yang warna merah batanya teman-teman jadi kita combine seperti itu ya nah seperti itu terus selanjut kemudian jangan lupa aplikasikan di bawah mata juga biar seimbang gitu ya teman-teman apa namanya warna dari kelopak mata dan bawah mata terus selanjut kita gunakan highlighternya warna simmernya aku I mean maksud aku warna simmernya untuk di kelopak mata supaya terlihat lebih cantik teman-teman ini juga pigmented banget itu warnanya cantik banget warna simmernya teman-teman kayak silver cenderung gimana gitu ya terus selanjut ini pincil apa namanya eyeliner gitu ya pincil eyeliner aku gunakan untuk sebelum menggunakan liquid eyeliner lanjut pink blush untuk liquid eyeliner tadi implora ya teman-teman sekarang pink blush untuk liquid eyeliner black seperti itu ini aku membingkai eyeliner lanjut untuk garis mata bawah gitu ya tempat ini mengalir air mata garis air mata aku menggunakan apa namanya dari wardah teman-teman warna putih eyeliner white eyeliner nah terus lanjut untuk mascara aku pilih warna hitam ya maskarnya teman-teman by Maybelline terus lanjut untuk eyeliner bawah mata lagi supaya seimbang gitu makeup mata kita jadi ada eyeliner bawah warna hitam terus lanjut menggunakan highlighter disini dari madame g teman-teman untuk highlighter liquid highlighter gitu jadi dia berbentuk gak cair banget ya tapi krim-krim sedikit cair gitu untuk highlighter dan aku suka menggunakan highlighter ini teman-teman oke selanjut aku menggunakan pinsil bibir yang warna merah seperti itu merah cabai ya teman-teman sengaja aku pilih untuk membingkai bibir aku supaya terlihat tebal seperti itu nah kita garis bibir atas dan bawah jangan lupa bagian tengah lalu kemudian samping kiri dan kanan bibir ini teknik untuk bibir terlihat tebal lalu jangan lupa oleskan lipstick lip cream lip cream new color ini by new skin ya teman-teman shade nya nanti aku tulis di deskripsi ya teman-teman terus lanjut apa namanya untuk ombre aku menggunakan lipstick yang lebih tua merah cabai gitu ya tadi kan lip cream nya warna lebih nude gitu ya ini lebih tua next yang terakhir aku menggunakan NAPCE untuk setting spray gitu ya dan sekaligus pelembab juga nah ini hasilnya teman-teman apa tutorial makeup aku hari ini di video saya kali ini semoga kalian semua suka ya teman-teman boleh apa namanya komen di kolom komentar dan kasih masukkan video apalagi next yang aku buat teman-teman ini hasilnya semoga kalian suka teman-teman dan thank you so much for watching and see you all next my video bye bye